Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabatku sekalian Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Sahabat-sahabatku, sahabatani semuanya Sebagai seorang petani tentunya tidak henti-hentinya untuk mengamati sesuatu yang ada di lahan pertanian kita Di kebun kita Terutama yang sangat saya amati saat ini adalah tentang dasar-dasar pertanian Di antaranya mengenal tanah, mengenal PH dan lain sebagainya Yang sehubungan dengan dasar-dasar tentang pertanian Nah sahabatani, ada hal yang menarik selama pengamatan saya tentang PH Yaitu saya mengalami beberapa kesalahan Yang di antaranya di antara dua lahan yang mempunyai karakter tanah yang berbeda Yang satu karakter tanahnya kalau istilah jawanya itu lingjet Lingjet itu tanah yang ketika terkena air itu mudah sekali menjadi lumpur Namun ketika sedikit kemarau, sedikit kering itu mudah sekali keras Dan kebun yang satunya itu tanahnya, tanah cabuk kalau istilah Jawa Cabuk, gembur, mempiur Nah kedua-duanya ini Selama saya mengamati bagaimana menetralkan PH Ternyata saya melakukan kesalahan Menetralkan PH sebenarnya kita harus menyesuaikan dengan kondisi tanah Kesalahan yang saya lakukan adalah pada satu lahan yang tanahnya lingjet itu Saya menetralkan PH dengan kapur Nah dengan harapan PH-nya menjadi netral PH memang berhasil netral Akan tetapi tanah justru lebih keras Karena tanah yang sudah teksturnya sudah padat Lalu kita campur dengan kapur Terkena kemarau sedikit Itu akan semakin mengeras Nah seharusnya baiknya bagaimana Kalau kita memiliki tanah yang padat seperti ini Harusnya menggunakan arang sekam Untuk menetralisir PH yang berada di tanah tersebut Karena pada tanah itu, pada karakter tanah yang lingjet itu Membutuhkan perlakuan-perlakuan yang menyebabkan tanah itu Porositasnya menjadi tinggi Nah itu salah satu kesalahan saya Dulu saya memakai kapur, hanya berhasil netral Namun efeknya adalah tanah tersebut menjadi lebih keras Kesalahan yang kedua Waktu itu saya menetralisir PH menggunakan arang sekam Nah arang sekam itu juga kurang ideal untuk menetralisir PH pada tanah yang cabuk Tanah yang terlalu gembur Jadi gemburnya itu gembur bukan gembur subur Tapi cabuk, gembur yang susah menahan unsur organik di lahan itu Nah ketika saya melakukan penetralisir PH dengan arang sekam Maka yang terjadi apa? Tanah semakin poros Rungganya semakin banyak Sehingga air justru tidak dapat tertahan di tanah tersebut Nah setelah saya amati beberapa hari yang lalu Saya menyimpulkan menurut pengalaman saya sendiri Bahwasannya yang terbaik menetralisir PH pada lahan yang tanahnya punya jenis cabuk Itu menggunakan kapur Agar kapur itu mampu mengikat atau membuat sedikit padat Pada tanah tersebut Sehingga tanah tersebut mampu menahan unsur hara Menahan nutrisi, menahan air dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh tanaman Nah ini pengamatan saya Kedua-duanya harus tepat Artinya Belajar dari kesalahan Yang pertama Tanah yang cabuk Saya menggunakan kapur Ternyata Malah tanahnya tambah keras Solusinya adalah menggunakan arang sekam Namun arang sekam juga kurang ideal Ketika kita aplikasikan pada lahan yang tanahnya cabuk Atau gembur Tapi gembur yang Gembur kan ada beberapa macam Gembur yang empuk Seperti daging tapi kuat Nah ini yang saya halahan Yang saya miliki adalah Tanah yang gembur Akan tetapi terlalu Terlalu Rongganya terlalu besar Nah Aplikasi pada tanah tersebut Untuk menetralisir PH adalah menggunakan kapur Saya percaya buatku sekalian Inilah aktivitas saya sebagai seorang petani Senantiasa mengamati Bukan hanya sekedar Membuat konten Akan tetapi Ini satu hal yang Betul-betul saya amati di kebun Dan ini juga versi saya Versi seorang petani Yang bukan sarjana pertanian Saya hanya seorang petani Yang belajar secara otodidak Laboratorium Saya adalah alam semesta Oke Cukup sekian Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!